Kita langsung saja, sebetulan saya tidak ada PPT-nya teman-teman, jadi langsung ke bukunya. Oke, kita akan bab berapa ya ini? Bentar, kita hari ini akan bab 14 dan 15 ya teman-teman, karena minggu kemarin sama minggu hari ini. Oke, kita lihat ke mana, kosa katanya dulu, diperhatikan baik-baik ya teman-teman. Jadi, semester 6 ini kosa katanya sudah makin sulit dan ini sudah masuk tingkat awal advance kalau ini teman-teman. Jadi, mohon diingat, dihapal teman-teman udah semester 6 sekarang, jadi setidaknya kemampuannya sudah harus berada di level 6. Bukan di level 6 maksudnya, di semester 6. Karena semester 6 itu hitungannya sudah intermediate ya teman-teman. Kalau di kita tuh semester 1 sampai semester 4 itu hitungannya, anggap saja ya Rambun, basic 1, basic 2, basic 3, basic 4. Nah, sekarang kan teman-teman, 5 sampai semester 8 kan? Maka ini sebenarnya sudah masuk intermediate, intermediate 1, 2, 3, dan 4. Seharusnya teman-teman udah ada di sini seharusnya gitu. Jadi, sudah pasti kosa katanya pun sudah kosa kata yang intermediate ya. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ada jenggahada. Jenggahada itu artinya meningkat teman-teman. Nah, kalau teman-teman di basic itu belajarnya olagada. Tapi kalau intermediate berarti sebutannya sudah jenggahada gitu. Sudah meningkat ya. Jadi, misalnya penduduk di dunia, misalnya penduduk Jakarta meningkat. Nah, mungkin kalau teman-teman waktu itu di basic, masih di basic, pakainya olagada. Karena kan belum tahu caranya gitu. Berarti kummin suka jumlah penduduk ya, jumlah penduduk meningkat. Kali aja waktu di basic itu pernah mau ngomong penduduk, jumlah penduduk gitu ya. Jumlah rakyat meningkat gitu ya. Biasanya kita pakai olagada tidak apa-apa. Ini kan artinya naik ya teman-teman ya. Tapi kalau sudah masuk ke intermediate itu tidak pakai kosa kata basic. Pakai kosa katanya intermediate yang adalah jenggahada. Jadi, jenggahada ini bisa berarti olagada atau meningkat ya teman-teman ya. Sebenarnya ada juga bahasa ini ya teman-teman, bahasa yang dipakainya untuk bahasa. Jadi, saya pernah menyampaikan kan kepada teman-teman. Dalam tataran kosa kata Korea itu ada hanchao, ada goyuo ya kan teman-teman ya. Jadi, ada kosa kata yang berasal dari serapan bahasa Mandarin. Karena kan dulu Korea tidak punya, itu ya ingatkan ya, tidak punya aksara gitu kan ya. Semua katanya itu mengadopsi dari bahasa Mandarin termasuk i-ar-se itu kan. Di Koreanya menjadi i-sam-sa gitu ya teman-teman ya. Itu semua dari bahasa Mandarin. Tapi bukan berarti Korea sendiri tidak menciptakan kosa kata sendiri. Jadi, contohnya jenggahada ini, kan tadi punya makna sama dengan olagada teman-teman. Nah, jenggahada ini, goyuonya itu nelda, teman-teman nelda. Meningkat gitu. Jadi, huruf kosa kata asli Korea itu nelda. Anchaonya itu, masa serapan itu jenggahada. Pokoknya, bahasa-bahasa yang ada, kosa kata-kosa kata yang ada hadanya itu biasanya datang dari Mandarin. Jadi, diserap dari bahasa Mandarin gitu. Nah, gamso hada ini berarti lawan katanya dari jenggahada. Ini artinya menurun. Menurun. Nah, kalau ini kan gamso hada nih teman-teman. Ini kan gamso hada. Bahasa goyuonya itu julda. Berkurang juroyo gitu. Ini juga sama ya, Rebun. Insang Twitter, Inhat Twitter itu sama dengan jenggahada. Silakan nanti teman-teman mau pakai jenggahada boleh, mau pakai insang Twitter boleh gitu ya. Biasanya kalau untuk menyatakan grafik gitu ya. Misalnya indeks grafiknya meningkat gitu. Itu biasanya pakai insang Twitter. Jadi, bahasa yang lebih teknikal sekali ya teman-teman. Biasanya untuk menyatakan presentasinya, Presentasi. Presentasinya meningkat itu insang Twitter. Presentasinya menurun itu Inhat Twitter gitu ya. Atau porsinya menurun itu Inhat Twitter gitu. Ini H ya teman-teman. H ini ntar bacanya H lagi. Inhat Twitter gitu. Terus, jadi ini sama ya. Insang Deda itu meningkat. Ini juga. Ini menurun. Nah, Neronada itu juga sama ya, Rebun. Neronada, Nelda ini. Apa? Neronada ini dari kata Nelda. Jadi, nadanya itu menunjukkan pertumbuhan yang maju gitu. Jadi, kalau teman-teman ini menyatakan Nelda, Neronada itu nggak apa-apa. Misalnya. Apa ya ya, Rebun? Ini ya, misalnya. Menyon, teonanen, ayesuga. Jumlah anak yang lahir setiap tarun. Setiap tahun sedang menurun gitu ya. Nah, ini kan Gamsuhaku Ita. Berarti ini bisa diganti dengan Churo Delgo Ita gitu. Churo Delgo Ita gitu. Jadi, kalau misalnya sedang meningkat berarti Cenggahaku Ita. Berarti di sini Neronaku Ita. Terus, boleh nggak, Sam? Ini menjadi Chulgo Ita? Nggak apa-apa. Ini pakai Nelgo Ita? Nggak apa-apa gitu. Jadi, ini sama percis, teman-teman. Nggak ada perbedaannya gitu ya. Silakan nanti teman-teman seingetnya aja. Kalau lagi ingat Nelda, ya pakai Nelda. Kalau ingat Jenggahada, pakai Jenggahada. Kalau lagi ingat Neronada, Neronada. Kalau lagi ingat Insang Deda, ya Insang Deda gitu ya. Saking banyaknya gitu ya. Masalahnya, kenapa teman-teman harus tahu ini? Ketika nanti di teks intermediate, itu akan banyak kosa kata yang tidak hanya muncul Jenggahada saja. Nanti akan bisa muncul juga Insang Deda. Akan muncul juga Neronada gitu. Kalau ini udah pasti tahu dong. Ya Rabun, Orta, Nerita gitu kan ya. Jadi, ini juga boleh diganti kalau teman-teman anak spesik. Menyon, teonanen, aisuka, Orgo Ita. Neriko Ita gitu ya. Ini kan udah di awal dipelajari ya. Orta, artinya naik. Nerida, turun. Gitu. Coba kita baca dulu di bawahnya. Ini udah dicatat. Saya rekam kan teman-temannya kalau misalnya nanti miss ya. Silahkan nanti dilihat lagi rekamannya. Nah, jadi teman-teman. Teman-teman, kalau lagi di grafik, di grafik, kadang kan di grafik ini ada kayak gini ya. Noin Ingu. Noin Ingu ini kan penduduk tua. Ini tingkat kelahiran gitu kan ya. Nah, nanti misalnya ini kan grafiknya ya teman-teman. Misalnya di grafik kita mau kasih jumlah penduduk tua yang menurun gitu. Penduduk tua yang menurun. Berarti kan di sini yang menurunnya kita taruh di sini. Nah, ini Yorobun yang dipakai adalah Gamso gitu. Gamso Noin Ingu. Jadi penduduk tua yang sedang menurun. Jadi tidak dipakaikan hadanya. Tidak dipakaikan nennya gitu ya. Langsung saja pakai Gamso. Harusnya kan tadi kalau kita mau ngomong apa? Misalnya penduduk kita mau kasih judul nih. Kita mau kasih judul di grafik yang kita buat pakai bahasa Korea. Penduduk Eh, salah-salah. Eh, iya benar-benar. Penduduk tua gitu. Gimana sih? Penduduk tua ya? Ya udah, penduduk tua yang Penduduk usia lanjut, Sam. Penduduk usia usia lanjut gitu ya. Penduduk usia lanjut yang menurun gitu, Kak. Yang misalnya sekarang soalnya sekarang zamannya itu penduduk usia lanjut sedang meningkat. Penduduk usia muda sedang menurun, teman-teman. Karena banyak sekali di dunia ini yang sudah menikah tapi nggak mau punya anak. Sehingga generasi generasi mudanya menurun. Generasi tuanya meningkat gitu ya. Nah, misalnya kita mau kasih judul nih, teman-teman. Penduduk usia lanjut yang meningkat. Nah, biasanya kan meningkat itu apa ya, Rabun tadi? Boleh pakai jenggahada, ya kan ya? Terus apa lagi? Misalnya insang-deda gitu ya. Insang-deda terus apa lagi itu? Apa ya? Oh ya, insang-hada satu lagi neronada terus ada lagi orda gitu ya. Nah, satu yang harus teman-teman perlihat jika untuk judul untuk judul itu hampir seluruhnya dipakainya yang serapan bahasa Mandarin. Sehingga dengan demikian neronada sama orda kita eliminasi ya. Ini kita eliminasi karena ini punyanya goyu atau bahasa Korea asli. Gerti ya, teman-teman ya. Ini kosa kata yang dibuat oleh Korea asli. Nah, kita tinggal pakai jenggah sama insang. Nah, dari sini yang kita harus pakai kan adalah harusnya kan jenggah jenggahanan ya kan? Karena nennya itu kan artinya yang. Betul nggak? Betul nggak? Betul, Sam. Jadi kan jenggahanan nennya itu kan meningkat. Berarti jenggahanan no in in go. Nah, teman-teman kalau buat judul itu nennya sudah tidak dipakai. Jadi, dikecilkan lagi dengan jenggahnya saja. Hanannya dibuat langsung jenggah no in in go. Seperti itu. Kalau buat judul ya. Tapi ketika teman-teman ingin mendeskripsikan si grafik dengan judul jenggahanan no in. Misalnya kan kita kan disuruh sering disuruh nanti mendeskripsikan menjelaskan tentang grafik kan. Nah, di situ teman-teman melihat judulnya jenggah no in in go. Nah, ketika mendeskripsikan maka harus dielaborasi. Nah, ketika dielaborasi baru teman-teman pakainya jenggahanan no in inggu grep imita. Ingurel solmyong handa misalnya gitu. Kan teman-teman mau jelasin grafik kan. Berarti grafik itu i do pionen jenggahanan no in inggu solmyong haku ita gitu. Jadi, artinya grafik ini grafik ini sedang menjelaskan penduduk lanjut usia yang bertambah. Teman-teman ngerti enggak maksudnya tadi? Ngerti ya? Ketika judul diperkecil seminimalis mungkin ketika dijelaskan atau ketika diminta untuk mendeskripsikan maka dielaborasi sedetail mungkin. Itu ya? Oke. Di sini ada Nenyon Congbuwe Mulwa Jongcek. Jongcek itu artinya ada yang tahu? Kiki tahu, Kiki? Jongcek kebijakan kebijakan harga barang dari pokoknya kalau ada ini artinya from ya atau off gitu ya dari pemerintah untuk tahun depan waduh harga apa namanya harga rokok isi posento apa ya Rebun? Jenggah atau Inha? Inha ini lihat tanda panahnya tanda panahnya betul Jenggah atau Insang Insang Oke boleh meningkat ini ya naik gitu ya atau Orga gitu ya tapi sebentar ya Robun kalau siapa nih sinyalnya ya ya Robun kalau misalnya karena kuota akhirnya sulitan gak apa-apa gak pakai kamera yang penting Sam cuma minta stand by aja gitu jadi Sam itu kayak gak sendirian gitu sedih banget kalau sendiri hidup gitu ya gitu ya teman-teman jadi kalau ini saya jelaskan lagi saya kembali elaborasi lagi teman-teman ketika kita menjelaskan tentang jumlah jumlah itu kan berarti kuantitas ya Robun ya kuantitas yang bertambah itu boleh pakai Jenggahada boleh pakai Insangbeda gitu ya boleh pakai Neuronada boleh pakai eh gak boleh pakai Neuronada gitu ya tapi kalau untuk menjelaskan prosentase gitu ya prosentase atau porsi gitu ya pokoknya yang ada bentuknya kayak dari desimal-desimal gitu deh ya Robun ada angkanya dan dalam bentuk desimal atau dalam bentuk prosentase itu meningkatnya kita pakai Insangbeda boleh Jenggahada boleh Insangbeda jadi ketika yang bertambah itu jumlah misalnya dari 20 meningkat menjadi 80 itu meningkatnya Jenggahada nah kalau Insangbeda itu umumnya untuk menyatakan yang ada prosentase-prosentasenya gitu teman-teman dan bekam isi prosentoh Insangdesoyo atau Olasoyo Orda kan jadi Olatai ya Rebun ya ini kan Re tidak beraturan oke Congiyogem itu gimana Sacom Opero ini naik ini Jenggah Insangbeda lebih Insangdeda ya Insangdesoyo atau Olas Soyo oke Hibalyu ada yang tahu Hibalyu Bensin iya betul Bensin Hibalyu kapsen Sacom Opero Nerida Iya Nerias Toyo atau Inha Tesoyo Sudoyogem ada yang tahu Sudoyogem Biaya Air Biaya PAM Di Indonesia juga ada yang masih pakai PAM ya Bayar air ada ya Ada beberapa daerah Sem Harusnya sih kayak gini ya ini mengingat kemarin kita kan lomba berbicara itu kan ada tentang akhirnya saya jadi baca kenapa sih kok air air di lautan itu makin meningkat ininya gitu loh nah karena pemerintah itu tidak banyak mendirikan PAM gitu loh sehingga mereka kayak saya nih jujur yang tinggal di pinggir-pinggir daerah ini gali sendiri gitu loh teman-teman menggali ini sendiri sumur sendiri bukan sumur sih sekarang maksudnya pakai mesin gitu tapi kan pasti menggali sumur sendiri sehingga air yang di bawah itu berkurang gitu loh nah akhirnya tanahnya makin lama makin menurun gitu jadi itu teman-teman sebabnya kenapa lautnya itu airnya jadi lebih tinggi karena air yang di bawah di daratannya itu terserap semua sama kita karena pemerintah tidak mengusahakan adanya PAM sehingga bersamber di satu gitu gitu sih tapi kan kenapa kita pada gak mau karena bayar kali PAM itu bayarnya berapa sih saya penasaran deh sebulan tuh semurah-murahnya itu berapa PAM kalau di rumah saya 100 ribu 100 ribu itu airnya dari mana Lin udah ada tukang PAMnya yang masang jadi kalau mau beli nanti tukang PAMnya ke rumah tapi itu sebenarnya dialirin dari itu ya Lin dialirin dari satu sumber air gitu ya bukan ada di deket rumah Lin bukan ada di dalam rumah di Lin kan sumurnya kan bukan Korea juga kayak gini teman-teman jadi akhirnya itu tau gak di Korea itu malah lebih bagaimana jadi untuk air minum mereka tidak sarankan jadi untuk air minum itu rata-rata mereka tuh nanti suruh beli itu ya rapun Chong Sugi tau gak Chong Sugi jadi air yang benar-benar nanti dari PAM langsung tapi disini ada apa penyaringnya gitu penyaringnya dan bisa langsung diminum karena saya pernah coba minum yang langsung tanpa itu eh enggak saya pernah coba minum tapi walaupun sudah dimasak masih ada rasanya gitu makanya harus pakai si Chong Sugi ini biar gak ada rasanya karena dia menetralisir apanya gitu dan tau gak sih airnya itu dialirin dari mana dari sebuah danau jadi di Korea itu di bagian pinggirnya ada danau 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 nya itulah yang nanti jadi kayak PAM gitu teman-teman dialirin gitu tapi ya banyak alat sih disini mungkin karena Indonesia belum sanggup seperti ini akhirnya jadi susah juga ya udah lah jadi kita cerita oke lanjut nah disini ada biul biul itu proporsi ya jadi ini apa sih 5 banding 1 itu apa sebut ini namanya proporsi rasio 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 biuri misalnya cukup cukup biuri cukup biuri atau ini kayak gini ini ini artinya karena kelihatan gak sih kurang besar karena apa ya namanya job itu vacancy apa sih job vacancy itu peluang peluang jadi peluang peluang kerja perusahaan besar D itu udah besar jadi kan ada jung so giop jadi ada jung so giop jung giop atau so giop jung ini middle so ini little kecil ya gitu ya teman-teman ini biasanya pabrik dengan isi 10 orang sampai 30 orang kalau jung itu 50 sampai 100 kalau udah di atas 100 pokoknya degiop itu udah sampai 500 ke atas gitu loh nah degiop itu apa namanya peluang kerja perusahaan besar itu semakin lebih sulit in case perusahaan P gitu ya P nya apa nih ya P nya apa ya bukan Samsung Pamsung Pamsung kali Pamsung untuk Pamsung itu dari 251 gitu ya ibek deil ibek deil berarti ibek jiwon jajunge ibek jiwon jah ibek myong junge han myong man jyop hal su istoyo gitu jadi ini disebut dengan ini disebut dengan biur biuri ibek de irie gitu oke kita naik lagi ke atas jadi biur itu apa tadi rasio wang nyul itu prosentase ya rambun prosentase yang ada di persen-persen ya eh kenapa saya berarti contohnya keisa wolgep sip ocom isang gitu ya artinya disini gaji perusahaan kak apa nih rambun kak kamkung kamkung tadi pamkung ini kamkung meningkat naik sampai 12,5 persen wow lumayan dari ibek sasipman ini dari 2.400.000 wow naik menjadi 2.700.000 lumayan ya rambun naik 300.000 iya gak sih gitu dan ternyata segini itu betul sam betul iya jadi 2.700.000 lumayan ini tapi basi itu ini kibon geb kibon geb itu gaji pokok doang ya rambun belum lagi tunjangan sudang-sudang yang lain tapi di korea itu fresh graduate memang gajinya 2,4 kalau sekarang udah ningkat 2,7 lumayan teman-teman ini rumah aja nyewa 500.000 gitu ya makan dan sebagainya paling sejuta masih ada sejuta sejuta itu dikumpulin 2 bulan udah bisa beli Louis Vuitton ya gak Melinda sih oke wolge insang nyuri sip icom oposentona tenteo gitu kan jadi apa nih ya rambun prosentase kenaikan gajinya sekitar 12,5% wow berikutnya ya rambun apa atasnya tuh insang nyul insangnya jadi apa jadi prosentase kemalaikon iya hanyul itu artinya hanyul kurs 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 oke kurs ya contoh kursnya mana disini gak ada ya kursnya aduh gak ada lagi sampingnya oke nanti kita saja ke bawah ya lalu kiong jeng nyul iya tingkat persaingan ya prosentase persaingannya kalau ada nyul-nyulnya itu prosentase prosentase persaingannya ini nomor tiga ngeil nambu jibang kenbi yesang busan apa sih nyur-nyulnya ngeil nambu jibang kenbi yesang oh besok aduh yesang ada yang tau yesang besok diperkirakan hujan deras di daerah di wilayah jibang itu wilayah selatan jadi dari ini kan Korea Korea kan begini ya bentuknya ya roh bun begini gak sih ya roh pokoknya kayak gini lah ya roh bun ini kan utara berarti daerah sini berarti daerah sini saya jadi apa saya itu saya itu buta arah ya roh bun tapi ketika melihat Korea karena di atas itu Korea utara berarti ini wilayah utara gitu aja nah berarti nah disini nambu ini nambu ya roh bun ini nambu ini buk bu jadi kita sebenarnya Seoul itu ada di tengah ya di tengah gitu ya ini jumbu gitu jadi diperkirakan besok hujan besar di wilayah selatan busan kan ada disini kan kwangju juga ada disini kan busan 90% tingkat hujannya busanen kwangnyuri kusip peru kwangju kusip peru ini coba lihat yang bawahnya nomor lima apa itu eh nomor empat dulu oh ini apa ini ya roh bun biyul huangnyul huanyul kjengnyul atau satu lagi apa sih ya roh bun huanyul biyul oke biyul ayo yang mana yang perempat ini menjelaskan apa huanyul betul tanggal 26 April 2003 2023 2023 sawal isim yukil huanyul imita 1 euro 1500 man non eru apa namanya ya roh bun huanjeon halsu isimita huanjeon hada apa ditukar ya huanjeon halsu isimita pakkul su ini huanjeon hada ini hanjao pakkuda ini bahasa korea goyu on 1 euro 1,500 won imita 1 dalan n 1,110 won eru halsu isimita il wian apa wian yuan iya gak sih wian yuan apa uang mata uang mana cina ya oke oke yang bawahnya ciga biol nam nyo gusong kira-kira ini nomor lima apa biol biol 환 환 환 환 경쟁 nyo in sang nyo apa ya nomor lima ini biol 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 ini kalau pake ppt begini ya mundar mandir mundar mandir oh biol biol Nah, yang bekerja di bidang pendidikan, laki-lakinya isi posento, yajanan silsi pro. Berarti, porsionya itu dari 100, dia menepati 20 sembilan, gitu ya. Gemyung, keuangan. Oh, ternyata, ya benar ya, ternyata kenapa laki-laki paling banyak di bidang keuangannya? Karena mereka pandai di strategi. Biasanya di sini, ya Rabun, Gemyung itu kan keuangan, ya. Biasanya perencanaan keuangan, jadi consulting business, gitu. Kita mau bikin usaha ini, keuangannya gimana, gimana. Lalu dari manufaktur, ya kalau laki-laki setuju lah ya, manufaktur, pabrik ya, 71. Cilsip de isip sam, eh isip gu. Jangan, saya coi so ira, men, ande ji. Ande neng go nani, ko. Kere tu, kuyuk iso bani hai haji. Ya, giran laki-laki, eh giran kuyuk. Kuyuk bunai sonen, namjaka to chokco, ya Rabun. Yojaka to manchimanen. Ini ada pertanyaan ini. Ya Rabun bisa, coba. Kiki bacaki ini, ki. Yang tinggi ini, ki. Ini lucu, nih. Kung nyongi. Kung nyongi, tas ikipu, ya. Sana wangirin, ya. Koro, rauk, senang. Artinya apa? Kemungkinan, prosentase. Kemungkinan, dinotaurus hidup lagi di bumi. Kira-kira, menurut Anda berapa persen? Prosentase, apa, dinosaurus akan muncul ke bumi lagi. Yang perlu, yang perlu. Malah itu ande. Emang dulu, kenapa sih, ya Rabun, ada dinosaurus, saya juga nggak ngerti. Dinosaurus itu beneran ada atau nggak sih? Ada ya? Ada, Sam. Ada, Sam. Oh, ada. Ada, Sam. Tanya, Sam. Kenapa sih, ada dinosaurus? Jong nyongi. Jong nyongi. We, ji, gue. Sara, 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 salsu isosilka. Oke, satu lagi. Yorabun nare, dihak, iphak, jong jeng nyuren, dopen pionim ni, ka. Apakah tingkat persaingan masuk universitas di negara Anda tinggi? Tapi ini, dihaknya dihak apa ya? Kita kan nggak kayak gitu ya Rabun ya. Kalau di Korea itu tidak ada diskriminasi antara negeri Gung Nip Dei sama Sarip Dei itu nggak ada ya Rabun. Nggak ada. Mereka itu hanya dilihat dari, mereka lihat jong jengnya itu dari universitas yang ada di Seoul gitu ya. Sekarang itu nomor satu, Seoul Dei lah ya. Oke, tidak dipungkuri Seoul Dei. Kebetulan aja dia negeri. Nah, yang keduanya itu Yonsei, ya Rabun. Yonsei. Yonsei, sebentar. Saya juga mau nyombong sebentar karena universitas saya masuk di situ. Sementara, ya Rabun. Mana ya? Kemarin saya sudah nyari. Oh, ini, ini, ini. Ya Rabun ya. Biar Yorabun percaya nih ya. Mana sih, ya Rabun? Kenapa internet saya lemot sekali nih? Eh? Opta, Guyo. Ya Rabun. Ehm, 잠시만 기다려주세요. Yorabun. Yorabun. Mana ya, Yorabun. Oh, Larun ya. Oh, oh. Oh, oh. Oh, ini ini? Oh, ini juga bukan. Sampai, Yorabun. Ayuh. yaudahpun yaudahpun makan baik ya tunggu ya nah ini dia nih biar yaudahpun tau nih dari Ski Mago yaudahpun ntar saya mau nyombong bentar yaudahpun apa yang muncul sekarang di tempat yaudahpun iklan 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 open tulisannya nora nih kenapa pake ginian sih kan kita mau close ya yaudah deh aku liat dulu deh ini udah jalan ini yaudahpun nah nih yaudahpun pertama saulde ya kan liat dong yang kedua yonsei ketiga koryode temen-temen mau bangga harus bangga nih temen kita eh kakak kelas kita diterima lo di Korea University tau gak Marlina yaudahpun juga bisa ya gak ya gak Ki amin 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 haji man lalu ada koryode ini kais kais terus songjunggan hanyang nah ini saya nih kionghi ini gini-gini saya mah yaudahpun masuk kionghi tuh saya kan jarang nyombong yaudahpun ya gak sih gak apa-apa Sam sombong aja Sam biar kita termotivasi Sam nah pokoknya gitu ya jadi nah yaudahpun ini dari yonsei korea semua ini ini semua yaudahpun kita swasta baru ketemu Ulsan Nasional Institute nih ini baru punya negeri yaudahpun jadi maksud saya di korea itu tidak membedakan tidak mendiskriminasi dia negeri atau swasta itu tidak teman-teman enggak jadi dia dilihat saja yang memang dari kancah kancah performanya si universitas itu dan kebetulan yang si S.Y.K. ini Sky ini adanya di Seoul jadi kesannya diskriminasinya di Seoul enggak teman-teman sebenarnya kebetulan saja performa mereka bagus jadi tiga universitas yang ternama Seoul yonsei sama korea kan Sky itu itu adanya di Seoul tapi sebenarnya performa mereka secara akademis itu bagus teman-teman jadinya persaingan tinggi nah kan kita agak susah nih kalau dibilang yorobu naree tehak imyak kiong jeng nyuri nopen pion imnika ini kayaknya pertanyaannya harus dikecilin lagi karena kita tuh selalu berdasarkan gungnip tehak ya enggak sih yorobu saatnya dari dari apa kitas negeri atau tidak kalau minta swastanya ya enggak ya yang penting duitnya isoyo kayak drogaso isoyo gitu kan kita kalau di swastanya tidak kayak gitu makanya disini yorobu naree gungnip baru ditambahin gungnip ya gungnip tehak ipak piong jeng nyurin nopen pion imnika baru di negara anda itu apakah cukup tinggi cenderung tinggi tingkat persaingan masuk universitas negerinya kalau gini berarti jawabannya apa ya rabun ne atau anio nopen pion iyeo ya kan nopen pion iyeo ya bisa dibilang tinggi apalagi kemarin tuh ya baru ini kan kita kan mau Erlangga di Surabaya dikejar-kejar ya atau misalnya UNEDTES apa di Makassar dikejar-kejar karena carinya tetap yang negeri dan kita semua pun disini semua kerjaan dilihatnya kamu lulusan mana negeri atau swasta kayak gitu yorobu njadinya susah gitu ya itu mindsetnya nah kalau di Korea para perusahaan-perusahaan yang mencari kerja kayak Samsung kan gede tuh ya grup-grup Korea gede apa yorobu njadinya Samsung apalagi yorobu Hyundai Samsung Hyundai JLJD Lotte gitu ya ini semua kali sudah mendunia kan nah perusahaan-perusahaan ini ngincernya pun dari tadi tingkat universitasnya dia akan melihat kamu lulusan mana Seoul oh ada di urutan 1 kamu lulusan mana Oh Kiongi ada di urutan 7 itu mereka pokoknya mencari ketika mereka merekrut penyaringannya adalah dilihat si anak ini lulusan dari 10 universitas 10 universitas tertinggi berdasarkan kondisinya sekarang atau tidak tadi saya sudah nunjukin nih ya teman-teman ya yang 10 itu ya jadi ketika di luar 10 itu jadi bahan pertimbangan untuk diturunkan dulu bukan menjadi calonnya gitu Korea itu selihatnya seperti pasti patokannya 10 universitas yang sedang berada di atas sekarang gitu mau itu 10 universitas swasta atau negeri nggak jadi masalah gitu nah kalau kita kan enggak ya perusahaan-perusahaan besar kayak masuk kemenlu kamu mana ya saya urusan diplomat UGM HI UGM ya disaring karena bagusnya disana ya udah disana gitu kan sedih kita Yorabun ya jadikan makin ciut ya insecure kalau kata sekarang mah ya bahasanya ya udahlah Yorabun jadi cerita kesan oke Yorabun Yorabun oke kita akan dengarkan sebuah lagu kita langsung saja Yorabun menyimak didengarkan terlebih dahulu Yorabun ada bukunya enggak? ada Sam ada yang ada ada yang enggak ada yang enggak ada-ada semua oke berarti bilang ya kalau kedengeran atau tidak ya kedengeran enggak? oke dengerin ya sambil itu nanti Sam akan minta dua tim saja baca habis itu ada tugas Sam akan minta dua tim saja baca oke 다음 달에 버스 요금이 8.5%나 인상될 거라는데요 8.5%요? 그럼 얼마가 인상되는 거예요? 거리에 따라 요금이 다르기는 하지만 한 170원 정도 오르나 봐요 꽤 많이 오르는데요 매일 버스를 두 번 타니까 한 달이면 만 원이 더 들겠어요 그러니까요 요즘 환율이 떨어져서 생활비도 모자라는데 걱정이에요 그런데 버스 요금은 왜 자꾸 오른데요? 물가가 인상된 데다가 최근에는 기름값까지 올라서 버스 회사들도 사정이 안 좋은가 봐요 버스 요금이 오른다고 버스를 안 탈 수도 없고 걱정이네요 자전거라도 사서 타고 다닐까요? 자전거 값도 만만치 않을 텐데요 그냥 좀 씀씀이를 줄이고 아껴 쓰는 수밖에 없어요 다음 달에 버스 요금이 8.5%나 인상될 거라는데요 8.5%요? 그럼 얼마가 인상되는 거예요? 거리에 따라 요금이 다르기는 하지만 한 170원 정도 오르나 봐요 꽤 많이 오르는데요 매일 버스를 두 번 타니까 한 달이면 만 원이 더 들겠어요 그러니까요 요즘 환율이 떨어져서 생활비도 모자라는데 걱정이에요 그런데 버스 요금은 왜 자꾸 오른데요? 물가가 인상된 데다가 최근에는 기름값까지 올라서 버스 회사들도 사정이 안 좋은가 봐요 버스 요금이 오른다고 버스를 안 탈 수도 없고 걱정이네요 자전거라도 사서 타고 다닐까요? 자전거 값도 만만치 않을 텐데요 그냥 좀 씀씀이를 줄이고 아껴 쓰는 수밖에 없어요 인사를 샤웅 샤워 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 기 invert 맥스 샤워 오직 샤워 cer풀 다음 달에 곧 요금이 8.5%나 인상될 거라는데요. 8.5%나 인상될 거라는데요. 8.5%나 인상될 거라는데요. 그럼 얼마나 인상되는 거예요? Korea 따라 요금이 다르기는 하지만 한 176% 정도 오르나봐요. 그 말이 오랬는데요. 매일 무수할 수분 되니까 한 달이면 10000원 더 들을 수 있어요. Korea 그러니까요. 요즘 환율이 떨어져서 다니기도 못하라는데 걱정이에요. Korea 그런데 곧 요금은 왜 자꾸 오른데요? Korea 모델가 인상될 거라서 세균일기 1.5% 올라가 또 세균일기 하고는 안 좋은가봐요. 곧 요금이 오른다고 무슨 안 갈 수도 없고 걱정이네요. 화장사라도 가서 자고 다녀요? 곧 요금이 오른데요? 그냥 정신소리도 줄이고 아껴드려도 못할 수 없어요. né? Dari K1 LilinRed Fenitor 이 thinking siihen 방금 inequitas 릴인 xiaoming UT-P 자�men Sem Rising, ada 2.5% yang berbeda yang berbeda dalam 6,5% yang berbeda. Sahajalar, selalu berbeda dalam 6,5% yang berbeda, yang berbeda pada peribitanya. Kawasan Mengikutanya ada berbeda yang berbeda, satu денег, lebih berbeda dalam 7,5% yang berbeda. Terima kasih. 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 Tidak usah susah-susah bikin pertanyaan itu. Simple saja. Ini kan kita telusuri dulu. Terima kasih. 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 kata-tanya apa yang bisa, nanti jawabannya adalah 8,5 persen. Boleh, olmana. Olmana, olmana. Langsung terjun. Dari bangkunya menu jalan. Berarti kan, dauntare, bosu, yogemi, olmana, insang delkoeo. Atau boleh juga diganti, kalau disini ada pro, berarti pakenya nyot. Nyot pero, nyot posento, insang delkoeo. Gitu. Oke, udah ngerti ya sampai sini? Udah ada berapa pertanyaan yang bisa dibuat dari 1,5 pilih? Tiga kan? Satu lagi bisa ya, Rabun. Dalam, ini kan apa? Bulan depan, tarif abis, bagaimana? Kan bisa kan? Dalam dari bosu, yogemi, kalau bagaimana itu silahkan pakai otoke delkoeo. Boleh. Nah, Yorabun mau pakai dia menjadi deo, deso yo, atau delkoeo. Itu tinggal dilihat dari disininya. Kalau dia pakai delkoeo, maka pertanyaannya menjadi otoke delkoeo. Kalau misalnya, insang deso yo, insang detanen deo, itu berarti pakai-nya otoke deso yo. Insang den deo, denen deo, nah, itu berarti pakai-nya otoke deo. Ketika Yorabun ingin menanyakan, bagaimana ininya, gitu kan ya, bagaimana kelanjutannya? Otoke deo, ke proyek denen, eh, proyek itu bagaimana sekarang? Ke proyek denen, jigem otoke deo. Gitu. Berarti ya, bikin pertanyaan, nggak usah balik-balik-balik. Dari sini kita cari saja, oh, ini bisa menjawab untuk onje. Gitu ya. Oh, ini bisa menjawab untuk moga. Gitu ya. Coba, ini kita, ini kita, ini kita, ini kita skip saja ya, karena ini sudah jawaban dari sini. Gori, eh, tapi diartiin dulu. 8,5 persen, kalau begitu, olma kah isang denen goe, kalau olma kan apa tadi ya, Rebun? Kalau olma kan harganya ya, berarti kira-kira berapa rupi, eh, berapa rupi, berapa won ya. Kira-kira berapa won tuh meningkatnya. Ya kan? Olma kah isang denen goe ya? Berarti di sini ya, Rebun bisa buat pertanyaan apa? Dari kata olma. Bose yogemi, olma kah isang deo? Ya kan? Atau, misalnya, palsip, o comren, olma eo, gitu kan, palsip, o com, posen ponen, won eru, won eru itu apa ya? Dalam won ya. Won eru, olma eo, gitu. Goryetara yogemi dareginen hajiman, han beksil sip won piongdo, oren abayo. Artinya, ya, berdasarkan jaraknya sih, tarifnya, akan berbeda ya, akan berbeda, tetapi, kayaknya, naik sekitar 170 won. Itu masih per liter ya, Rebun? Eh, per liter? per berapa ini, han beksil? Ya, berarti, kalau sekarang harga di, mahal loh ya, Rebun, sekarang udah 1.500, naik bis di Korea. 1.500, kalau naik 8,5 ya, berarti, anggap aja jadi 1.670 won, gitu ya, Rebun, Ada di sini, berarti, bikin pertanyaannya apa? Kira-kira. Ayo, bisa apa aja nih? Coba kalau dari sini, dari sini. Berbeda, tarifnya berbeda, berdasarkan, jarak. Dari sini aja, dari kalimat ini, kita bisa bikin, bikin pertanyaan apa teman-teman? Betul, saya udah baca, mimiknya di, jadi, berdasarkan apa? Ya kan, yara pun ini gori kan? Berdasarkan apa? Muose tara, yogemi dalayo, ya kan? Kalau misalnya, saya ganti, yogemnya, yogemnya, saya ganti. Goriye tara, berarti ini, bisa kita kasih, kata-kata, kata-kata apa? Goriye tara, nanana, dalayo? Muosi dan? Betul, muosi atau? Moga, 맞아요. Goriye tara, moga dalayo? Gitu. Atau disini, goriye tara, yogemi, daraginen, hajiman, olma, chongdo, olayo? Bisa kan? Turut sih, olma, chongdo, olayo? Oke. Kue mani, olen nendeo? Wah, cukup banyak ya, naiknya ya. disini bisa, kue mani, olen nendeo? Bisa kita ganti dengan? Pertanyaan apa ya? Kalau untuk menyatakan kuantitas itu, olmana ya, olmana olen nendeo? Olmana olayo? Kue mani olayo? Gitu. Oh, olmana olayo? Oh, kue mani olayo? Gitu. Meil bosrel dubon thanika, handarimen, manuonito, tergeso ya. Wow. Ini artinya apa? Karena naik bis setiap hari dua kali ya. Dua kali mungkin PP kali, pergi dan pulang. Kalau sebulan, handarimen, memakan, memakan delga, delda itu memakan ya. Doni delda itu memakan biaya. Doni delda itu memakan biaya. Berarti memakan, memakan 10 ribu. Gitu. Waduh. Berarti Kiki gak bisa beli kimbap ya, karena 10 ribunya sudah harus di-share lagi. buat tarif gitu ya. Nah, di sini bisa dibuat pertanyaan lagi, Rabun. Gitu ya. Mail, mail, poser dubon thanika, dari sini bisa bikin pertanyaan apa? Yang menunjukkan waktu, mail. Lalu dubon. Pertanyaannya apa kira-kira? Mailnya agak susah mungkin ya. Atau poser dubon. Dubonnya bisa diganti dengan? Mute bond. Mute bond boleh. Boleh juga? Olmana, 여러분. Mail, bussar, 얼마나 tayo? Dubon tayo? Jadi, apa, frekuensi, boleh pakai, 얼마나, 여러분. 한 달이면 10000 원 더 들겠어요. 한 달이면 얼마 더 들어요? Gitu ya. 얼마 더 들어요? Terus di kronika ya. Kronika ya apa? Makanya. Gitu. Makanya. 요즘, hanyuri toro joso. Karena, belakangan, hanyur apa tadi? Kurs ya. Kursnya juga turun. Gitu ya. Sengwal bitu, mojaran nanti kokcongie ya. Aduh, saya tuh ya, si Xiaoming bilang, aduh, saya mah khawatir ya. Udah sekarang, kursnya menurun. Terus, biaya hidup juga kurang. Aduh, saya mah khawatir gitu ya. Nah, di sini, bisa dikasih pertanyaan apa ya, Rabun? Yojem, hanyuri toro joso? I, kalau ada I, berarti bisa kita pakaikan ini ya, Rabun, ini pertanyaannya. Yojem? Yojem? Moji. Moji, atau Moga. Yojem, Moga toro joso ya. Terus ini juga, Sengwal bi. Ini kan Sengwal bi. Ini ya, Rabun. Yojem, Moga mojalayo. Sengwal bi ga mojalayo. Atau di sini, bisa juga kokcong. Kita, kita taruh kokcong. Maka pertanyaannya menjadi, ini. Kokcongie ya. Saya khawatir. Kira-kira pertanyaan apa, yang bisa menjawab, kokcongie ya. Kata tanya apa aja, ayo. Kenapa sih khawatir gitu kan ya. Berarti, Xiaoming si ga, 왜 kokcongie ya. Xiaoming si ga, motemune, karna apa. Motemune, motemune kokcongie ya. Gitu. Kira-kira pertanyaan. Kira-kira pertanyaan. Kira-kira pertanyaan. Dia di sini artinya apa ya? Katanya ya. Oh, oke katanya. Terus kenapa? Terus kenapa gitu ya. Tarif bis, apa belaka, tarif bis, naik terus katanya. Terus kenapa katanya kok tarif bis, sering naik gitu ya. Bulgaka insang dente daka, cekenenen, girem kakaji, ola so, bose. Aduh. Ini saya ngebahas yang pertanyaan ini, cuma di ini aja ya Rabun. Mungkin saya udah tak, penting saya ngasih tau, ya Rabun, bagaimana cara membuat pertanyaan, gak usah susah-susah gitu. Dianalisis aja dari sini. Bulgaka insang dente daka, ini artinya gini ya Rabun. Tadi kan pertanyaan ini, kenapa sih katanya kok belakangan sering banget naik biaya ini, biaya apa, tarif bis gitu kan. Jadi, nyen dente daka itu selain ya, selain harga barang yang meningkat, belakangan, harga minyak, sampai harga minyak pun meningkat. Jadi, para perusahaan bis juga, kondisinya sajongi ancoong gabayo. Kayaknya perusahaannya juga tidak, perusahaan bis tidak bagus. Sajongi ancota itu kondisinya tidak bagus ya. Sajongi ancowayo. Pertanyaan apa bisa yang diambil dari segini doang nih? Mulgaka insang deda. Ini udah ada kata kuncinya di sini ya Rabun. Mulgaka insang deda. Pertanyaannya apa? Moga. Moga. Moga insang deo. Gitu ya, oke. Jekunnenen Girem gab Gazi olasau. Pertanyaan apa? Yang bisa muncul dari sini. Jekunnenen Moga Olayo Atau Jekunnenen Girem gabsi Oteyo Olasau Gitu Yozem Bose Hesadilren Sajongi Oteyo Sajongi Ancowayo Gitu Bose Yogemen Orang takku Boser Antal suto opku Gokjonginne Si Hien bilang gini Aduh Saya ini ternyata Aduh khawatir banget nih Gitu kan ya Kita kan Boser Antal suto opku Kan Tidak bisa Ya kan Tidak bisa Tidak naik bis dong Orang cuman Punyanya bis doang Saga opku Otobay Oteyo Sajonggo 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 Berarti kan dia Cuman bisa naik bis Boser Antal suto opku Jadi disini artinya Boser Yogemi Orang takku Artinya Karena dibilang Karena katanya Biar apa Tarif bis itu meningkat Ya Bisa juga kita Nggak naik bis Aduh Jadi khawatir Saya Gitu Itu ya Rabun ya Sajonggo Radu Sajonggo Takut Anil Kayo Apa kita Pergi naik Sepeda saja Jadi Apa Setidaknya ya Radu itu Setidaknya Kalau enggak kita beli sepeda Habis itu kita pergi naik sepeda Gitu kan Disini bisa Kita Tambahin Kata tanya Moradu Moradu sayo Moradu sayo Ini nggak boleh pakai Moga ya Ini nggak Pokoknya Yoramun bisa buat pertanyaan Pakai Moga Ketika Kata kuncinya Ada Ganya Ada I Nah ini kan Tidak ada I Tinggal diganti saja Sajonggo nya Menjadi Moradu sayo Beli apa ya Setidaknya Misalnya Lilin mau Main ke rumah Nadifa Lilin Terus ngajak Puyuk Yuk kita main Tapi tadi Nadifa bilang Nggak usah bawa apa-apa Gitu kan Eh tapi Nggak enak Di apaan Yuk Nah itu artinya Beli apaan Kayu itu Moradu sayo Moradu saja Kenyang Binsonen Cumpret Binson itu Tangan kosong Moradu saja Beli Beli apa Kayu Setidaknya Tangan kosong Aja Binson Ada apa Maman Nggak sembarangan Nggak murah Disini bisa Teman-teman Pakai pertanyaan Moga Maman Cian Apa yang Tidak Tidak Kecil Gitu ya Kenyang Cumpret Itu artinya Penggunaan Uang Cumpret Cumpret Curidah Itu Mengurangi Kalau tadi Kan Kalau tadi Culdah Itu berkurang Kalau Curidah Itu Mengurangi Kalau begitu Kurangi saja Pengeluaran Akios Sudah Itu Menghemat Nen Supake Opsay Itu artinya Mau Tidak Mau Nensu pake opsai itu artinya mau tidak mau Ya mau tidak mau Kurangi pengeluaran dan Berhemat gitu Nensu pake opsai artinya mau tidak mau Ya mau tidak mau kurangi pengeluaran Dan berhemat Nanti ya pertanyaannya bukan dari sini Karena kita sudah membedah pertanyaannya Sekarang Saya akan minta lagi baca Dua orang Tadi kita beberapa ya Rabuni 13 ya 13 ya Lin 14 ya 14 oke Saya lagi cari Itu dimana sih Walaupun Ada lama nih kalau di internet Oke Kok gak ada ya Rabuni Itu percakapan ini ada dimana ya Ada yang bisa bantuin Sam gak di halaman berapa Ada di halaman 227 Sam 227 Oh iya ini Oh siap Tapi kayaknya ada yang gak ada sih di Oh 227 di atas ya Ini 241 Nah keren keren 14 ya Sebentar Kita nomor 48 Sebentar saya lihat dulu ya Kan siungguh ya Yang mana ya Jika ini opsi nika Oke Tadi itu kita kosong katanya Ada yang kelewatan gak sih Ya Rabuni Gak ada yang kelewatan ya Ini gimana Gimana dong Itu percakapan aja Ya Rabuni Silahkan didengarkan Dari sekarang Nanti saya suruh baca Dua tim lagi ya Oke Kita dulu ya Berubah dia Oke Kedengeran suaranya Liat track 49 ya Rabuni Yang ini ya Yang ini Yang ini Iko boseyo Iko Ya Rabuni Nanti saya suruh baca ya Terima kasih 전체적으로 비율이 좀 안 맞는 것 같은데요? 비율이요? 무슨 비율이요? 사람이 눈으로 봤을 때 가장 아름답고 안정적인 비율이 있거든요. 그래요? 그런 게 있는 줄 몰랐어요. 그러면 사람을 그 비율에 맞게 그리면 아름다워 보인다는 말이에요? 네, 맞아요. 흔히 우리가 말하는 미인, 미남형의 얼굴이나 신체 구조도 이 비율에 가까운 것으로 나타낸대요. 우리 눈이 계산하지 않고도 아름다운 비율을 찾아내는 셈이죠. 그렇군요. 흥미롭네요. 그런데 그 비율이 어떻게 돼요? 1대 1.6이에요. 머리부터 배꼽까지의 길이와 배꼽 아래의 길이의 비율이 1대 1.6이면 제일 보기 좋대요. 얼굴은 입술의 길이와 양 눈의 길이가 1대 1.6이 되면 좋고요. 어, 신기하네요. 그럼 제 그림에서는 도대체 뭐가 문제일까요? 일단 몸에 비해서 다리 길이가 좀 짧은 것 같아요. 얼굴에서는 눈의 길이가 좀 긴데다가 위치도 이상한 것 같고요. 고마워요. 그런데 저도 한번 몸하고 얼굴 길이를 재봐야겠어요. 제가 미남형인지 아닌지 알아보고 싶어요. 뭐라고요? 그걸 꼭 재봐야 아나요? 데идеся위명인지 아닌HS병 sympa 책을 읽기 위해서 제가 읽 어떻게 될까요? 먼저? 게다가 İş mira prompt 하나 바다 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 Kira ya Kira ya Kira gak ada ya Kalau gitu tadi Nadifa Fiona ada Fio Ada Sam Sama Fio ya Dengerin sekali lagi terus dari K1 Cancan ada Cancan Ada Sam Bisa baca Kanan Hamida Oke Namjanya Yojanya Fenisya bisa Fenisya Fenisya apa dari itu ya Dari S itu ya Ana 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 Okay Ana yang nanti sama Cansan ya Dengerin sekali lagi di Prajari bentuk langkokannya Okay 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 다음은 그림에 대한 대화입니다 잘 듣고 질문에 답하세요 지금 뭐 하고 있어요? 제가 요즘 그림을 배우기 시작했는데 사람을 그려오라는 숙제가 있어서요. 그런데 제가 그린 사람이 좀 이상하지 않아요? 왜 그럴까요? 어디 봐요. 전체적으로 비율이 좀 안 맞는 것 같은데요? 비율이요? 무슨 비율이요? 사람이 눈으로 봤을 때 가장 아름답고 안정적인 비율이 있거든요. 그래요? 그런 게 있는 줄 몰랐어요. 그러면 사람을 그 비율에 맞게 그리면 아름다워 보인다는 말이에요? 네, 맞아요. 흔히 우리가 말하는 미인, 미남형의 얼굴이나 신체 구조도 이 비율에 가까운 것으로 나타낸대요. 우리 눈이 계산하지 않고도 아름다운 비율을 찾아내는 셈이죠. 그렇군요. 흥미롭네요. 그런데 그 비율이 어떻게 돼요? 1대 1.6이에요. 머리부터 배꼽까지의 길이와 배꼽 아래의 길이의 비율이 1대 1.6이면 제일 보기 좋대요. 얼굴은 입술의 길이와 양 눈의 길이가 1대 1.6이 되면 좋고요. 어? 신기하네요. 그럼 제 그림에서는 도대체 뭐가 문제일까요? 일단 몸에 비해서 다리 길이가 좀 짧은 것 같아요. 얼굴에서는 눈의 길이가 좀 긴데다가 위치도 이상한 것 같고요. 고마워요. 그런데 저도 한번 몸하고 얼굴 길이를 재봐야겠어요. 제가 미남형인지 아닌지 알아보고 싶어요. 뭐라고요? 그걸 꼭 재봐야 아나요? 오케이. Tidak? Biasa? Biasa? Biasa yang mencari melihat keadaan yang paling mencari dan mencari dan mencari. Jadi, saya tahu itu yang ada. Jadi, kalau orang mencari yang mencari mencari, akan mencari mencari dan mencari? 네, 맞아요. Hany 우리가 말하는 미인, 미남형의 얼굴이나 신체의 고조도 이 비율에 가까운 것으로 나타난대요. 우리 눈이 계산하지 않고도 아름다운 비율을 찾아내는 재미죠. 그렇군요. 흥미롭네요. 그런데 그 비율이 어떻게 되요? 1 대 1.9 6이에요. 머리부터 메이크업까지의 길이와 메이크업 아래의 길이의 비율이 1 대 1.6이면 제일 높이 됐대요. 얼굴은 입술의 길이와 양눈의 길이가 1 대 1.6이 되면 좋고요. 아, 신기하네요. 그럼 제 그림에서는 도대체 뭐가 문제일까요? 일단 몸에 비해서 다리 길이가 좀 짧은 것 같아요. 얼굴에서는 눈이 길이가 좀 긴 데다가 위치도 이상한 것 같고요. 고마워요. 그런데 저도 한번 몸하고 얼굴 길이를 쳐봐야겠어요. 제가 민남형인지 아닌지 알아보고 싶어요. 뭐라고요? 하하하하. 그걸 꼭 재봐야 하나요? 나 니가 목소리가 좋다. 발음도 좋고 억양도 좋네. 그래. 다음 우리 찬찬하고 찬찬 먼저 아니 아니 안나 먼저 해야 돼. 네. 지금 뭐하고 있어요? 제가 요즘 그림을 배우기 시작했는데 사람을 그려오라는 때가 있었어요. 그런데 제가 그림 사람이 이상하지 않아요? 왜 그럴까요? 어디 봐요. 천천적으로 비율이 좀 안 맞는 것 같던데요. 비율이요? 무슨 비율이요? 사람이 눈으로 봤을 때 가장 아름답고 인정적인 비율이 있거든요. 그래요? 그런 게 있는 줄 몰랐어요. 그러면 사람을 그 비율에 맞게 그리면 아름다워 보인다는 말이에요? 네. 맞아요. 흔히 우리가 말하는 이유인 미남형의 얼굴이나 신체 구주도 이 비율에 가까운 것으로 나타난대요. 우리 눈이 개신나지 않고도 아름다운 비율을 찾아내 섬이죠. 아 그렇군요. 흥미롭네요. 그런데 그 비율이 어떻게 돼요? 1대 1 점욕이에요. 머리부터 100억 가지의 길이와 100억 발의 1의 비율이 1대 1 점욕이면 제일 보기 좋대요. 얼굴은 입술의 길이와 양 눈의 길이가 1대 1 1대 1 점욕이 1대 1 되면 좋고요. 오 신기하네요. 그럼 제가 스트림에서는 도대체 뭐가 문제일까요? 일단 몸에 피해서 다리 길이가 좀 짧은 것 같아요. 얼굴에서는 눈에 길이가 좀 긴 데다가 위치도 이상한 것 같고요. 고마워요. 그런데 저도 한번 몸하고 얼굴 길이를 해봐야겠어요. 제가 민낭 형인지 아닌지 알아보고 싶어요. 뭐라고요? 뭐라고요? 그거 제 바야 바야 하나요? 어떻게 지난번 지난번 Mulai belajar gambar nih Melukis Ada PR Yang Yang menyuruh Menggambar orang Gitu Tapi orang Yang saya gambar Aneh gak sih Kenapa ya Coba sini Lihat Coba sini aku lihat Oh kayaknya Kayaknya Secara keseluruhan Ya overall ya secara keseluruhan Rasionya Tidak Tidak sesuai gitu ya Tidak seimbang Terus rasio Rasio apa gitu Jadi ketika Seseorang melihat dari matanya Gitu kan Ada Rasio Yang paling indah Dan paling stabil Gitu loh Jadi Kita tuh kalau melihat Melihat Jadi Ketika kita melihat wajah seseorang Oh dia matanya Cukup gitu ya Maksudnya Tidak besar Tidak kecil Hidungnya juga tidak besar Semuanya serba pas Gitu ya Itu dibilang Rasio Rasio wajahnya itu cukup Gitu ya Matanya tidak kebesaran Seperti itu loh Maksudnya Jadi Jadi ada satu Ada satu rasio Dimana ketika Orang melihat Dengan matanya Itu ada Rasio yang dikatakan Rasio Rasio Paling indah Dan rasio Paling stabil Dan itu Biasanya dimiliki Sama orang-orang Yang ganteng Sama yang cakep Ya Rok Nah itu Tidak ada di saya Ya Rok Oke Jadi disini Ini Sampai sini ya Oh gitu Oh Kron Kron Saya gak tahu loh Kalau ada Yang gitu-gituan Kalau begitu Saramel Biremakik Dirinya Kalau Menggambar Dengan sesuai Rasio Orang Gitu ya Rasionya Kalau misalnya Menggambar orang Sesuai dengan Rasionya Gitu ya Dengan Porsinya Gitu ya Porsi muka segini Wajah segini Kadang-kadang Kalau kartun kan Sengaja dibuat Ini ya Rokunnya Palanya besar Kakinya kecil Gitu kan Tapi kan itu Sebenarnya Standar Standar komik Ya Rokun Gitu Nah Tadi dia bilang Terus kalau saya Gambar orang Sesuai dengan Porsinya Berarti Danan Marieyo Itu artinya Berarti ya Berarti terlihat Indah Gitu Jadi Danan Marieyo Itu artinya Berarti Maksudnya Gitu Jadi maksudnya Akan terlihat Indah Kalau saya Gambar orang Sesuai Porsi Iya Betul Sering Kita Sering Sering Mengatakan Ini dengan Si cantik Dan si ganteng Jadi 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 Yang namanya Struktur Struktur wajah Dan struktur badan Si cantik Dan si Ganteng Itu Porsinya Itu yang mendekati Porsi ini Rasionya itu Mendekati rasio ini Jadi Kalau kita Mau Jadi Kalau misalnya Wajah cantik Wajah dimana Oval Oval dengan Bibir mungil Mata mungil Hidung Tirus Gitu Cantik Jadi ini Rasionya segitu Jadi Matanya Misalnya Dua Banding Satu Tidak Jadi Matanya Satu 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 Maksudnya Mungkin Kayak gitu Jadi Porsinya Sesuai Sampai mana sih Yorobun Sampai sini Jadi Uri Nuni Kesan Haci Angku Walaupun Mata kita Tidak Menghitungnya Bisa Dibilang Kita Mencari Porsi Yang indah Yorobun Jadi Maksudnya Tanpa Harus Dihitung Gitu Ya Nanti Rata-rata Kita Pasti Akan Mencari Sendiri Rasio Indahnya Dimana Ini Kayaknya Menggambar Banget Mencari Menarik Menarik Ternyata Karena Kenapa Pakai Bukannya Cemi NEO Karena Ini Sesuatu Yang Baru Buat Dia Jadi Dia Bila Emang Rasionya Berapa Gimana 1 Banding 1,6 Jadi Panjangnya Kepala Sampai Dengan Pusar Dan Bawah Pusar Panjang Bawah Pusar Apa Bagian Bawah Ini Namanya Sang C Sang C Itu Badan Atas H C Itu Badan Bawah Jadi Disini Ternyata 1,1,6 Gitu Disini 1 Disini 1,6 Mungkin Kenapa Karena Disini Ada Kakinya Jadi Harus Lebih Banyak 1,6 Kayaknya Gitu Nah Kalau Kita Porsinya Ini 1 Sama 1,6 Nanti Itu Paling Kelihatan Bagus Katanya Gitu Nah Terus Untuk Di wajahnya Panjang Bibir Dan Panjang Kedua belah mata Itu 1,16 Gitu Jadi Bibirnya Satu Mata Kanan Mata Kiri 1,6 Jangan Bibir yang Lebih Panjang Jadi Bibirnya Itu Harus Lebih Pendek Daripada Lata Gitu Jadi Jadi Kalau Gambar Kecilkan Bibir Besarkan Lebarkan Mata Jangan Kecilkan Mata Lebarkan Bibir Itu Tidak Bagus Seperti Itu Kurang Lebih Ternyata Kita Dapat Ilmu Dari Sini Saya Saya Baru Ternyata Begitu Singgihane Wah Amazing Menakjubkan Terus Kalau Di gambar Saya Ini Sebenarnya Dodece Sebenarnya Masalahnya Apa Oke Saya Lihat Oltan Mome Biheso Ebiheso Apa Ebiheso Ebiheso Apa Jadi Ebiheso Apa Udah belajar Kata bahasa Belum Si Ebiheso Dari Dari Dibandingkan Jadi Dibandingkan Badannya Dibandingkan Badannya Si kaki Ini Panjang Kakinya Itu Kayaknya Lebih Pendek Kan tadi Badan itu Satu Nah Ini kan Dia 1,6 Gitu kan Setidaknya Si kakinya Itu Jangan sampai Misalnya Dua Porsi 0,2 Paling tidak 0,4 Gitu Justru Kakinya Harus sesuai Masa Kakinya Lebih Pendek Dari Itu Kadang-kadang Seperti itu Ya Rabun Oke Yang pertama Salahnya Adalah Dia Menggambar Kakinya Lebih Pendek Daripada Badannya Jadi Dia Lebih Panjang Bikin Badan Daripada Bikin Kaki Gitu Terus Di Wajahnya Itu Panjang Matanya Itu Lebih Kepanjangan Gitu Jadi Terus Loka Apa Posisi Mungkin Ini Buka Ya Rabun Ini Buka Mungkin Dia Panjang Banget Segini Kali Matanya Ini Matanya Segini Nah Terus Posisinya Juga Mungkin Terlalu Kebawah Jadi Gedatnya Lebar Gitu Kayaknya Seperti itu Yang saya Tangkep Dari Yang disampaikan Perempuan Ini Oh Makasih Kalau Begitu Saya Juga Harus Mengukur Badan Saya Sama Panjang Muka Saya Jadi Ukuran Badan Saya Satu Muka Saya Satu Kalau Misalnya Dua Berarti Dia Tidak Termasuk Ganteng Gitu Karena Saya Mau Ngucur Apakah Saya Cantik Ganteng Atau Tidak Terus Apa Kamu Bila Memang Begitu Harus Diukur Karena Kita Tanpa Ngukur Kita Sendiri Sebagai Manusia Mencari Yang Ganteng Mencari Yang Cantik Jadi Nggak Usah Pakai Meteran Sampai Sini Silahkan Teman-teman Bikin Pertanyaan Jadi Karena Kita Ngambil Dua Teks Tadi Kita Nggak Bahas Satu Teks Ini Satu Teks Saja Yang Jadi Parity Yang Dekidua Saja Dekidua Dekidua Saja Teman-teman Tapi Saya Lagi Bingung Kalau Enggak Gini Pokoknya Pertanya Kita Mau Ke Bab Satu Lagi Akan Lebih Cepat Dari Sini Nah PR-nya Itu Adalah Membuat Pertanyaannya Satu Dari Bab 14 Ini Satu Pertanyaannya Dari Bab 14 Lalu PR-nya Kedua Adalah Dari Teks 14 Dan Teks 15 Teman-teman Harus Merangkum 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 Itu Berarti Apa Yang Dibicarakan Pokoknya Tentang Bicarakan Apa Teman-teman Sudah Bisa Merangkum Pastikan Kurang Lebih Dua Orang Ini Lagi Mencarakan Tentang Porsi Gambar Gambar Si Cowenya Tidak Sesuai Begini Si Ceweknya Ngasih Tau Begini Begini Gitu Ya Rampun Tinggal Nanti Di Bahasa Korekan Saya Berharap Teman-teman Tidak Menggunakan Google Translate Oke Kita Langsung Masuk Ke Halaman Berapa Yang Berikutnya Yang Kosa Kata Biar Saya Langsung Mencet Sini Biasanya Maya Paling Cepet Kayaknya Maya Udah Paya Banget Udah Bersandar Di Tembok Berita Berapa 15 ya Sam Iya 127 Sini kan Kelihatan 126 127 Wow Keatasan Berarti Ini berapa Nih Rampun 101 Aduh Ini 110 Kita Kosa Kata Dulu Ya Sebentar Udah Belajar Tata Bahasa Belum Besok Baru Besok Kosa Kata Ya Oke Sebentar Muncul Apa Ya Rabun Oke Sebentar Ya Belajar 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 Cuman Oke Sebentar Mana sih Tadi Oke Yang pertama Buan Sikhada Sinuahada Waduh Ini tentang apa sih Ini kayak Tentang langka Binatang langka Betul Apa sih judulnya Saya belum baca juga Ah Oke Dongmul Kasingmul Oke Bonsi Kada Ya Rabun Bonsi Kada Ada yang tahu Berkembang Biak Ya Rabun Berkembang Biak Kira-kira Kalimatnya yang mana Itu dia Ya Rabun Yang Jinuhada itu Berevolusi Berkembang Itu apa sih Berevolusi Itu apa sih Berevolusi Mengalami Perkembangan Secara sejarah Kali ya Mio Jong Deda Itu punah Ya Rabun Hulion Sikida Itu melatih Hulion Hada Hulion Sikida Itu melatih Hakde Hada Itu Tortur Menyakiti Hakde Pongnyok Ya Rabun Itu sering banget Dalam satu kata itu Hakde Pongnyok Dari kekerasan Dan Penderita Bukan penderita Penderita Yes betul Penyiksa Oke coba nomor satu Oton Iril Karicosa Carhakit Hulion Sikida Oke Hulion Sikida Aduh Saya harus kecilin ya Daripada nanti Saya hapus Narik ke atas Narik ke bawah Carapun ada bukunya Ini kan ya Oke Segini cukup Ya Rabun coba bahasanya Makin ini ya Makin susah ya Oke Hulion Sikida Il Ibon Mani Kiro Apa Hakde Hada Betul Hakde Hada Hakde Hada Ini artinya Kalau ini Emah udah tau ya Rabun Diajarkan Kemudian jadi pandai Gitu kan ya Mani Kiro Pikwana Janin Hake Te Hada Ini artinya Memperlak Menyakiti Kerib Hada Itu artinya Menyakiti ya Rabun Membuat terganggu Mengganggu gitu ya Membuli Ini Mani Kiro Pida Itu artinya Membuli gitu Menyakiti Sangat menyakiti Atau Memperlakukan Di Hada itu Memperlakukan Dengan kejam Janin Hada itu kejam Dong Murina Dong Murina Singmure Jongnyoka Wanjonghi Okso Jida Myeol Jong Jida Iya Artinya Hewan Atau Tumbuhan Jenisnya Benar-benar Ya Totally Tidak ada Apa tadi Myeol Jong Jida Oke Dong Murina Singmure Suga Neronata Bonsik Hada Oke Karena Or Apa Binatnya Jadi Bonsik Hada Berkembang Kalau ada Perubahan itu Pasti ada Hwa-huanya Cina Berevolusi Cina Revolution Merah Rokoknya Bapak Paisal itu Sangat Cinta Dambe Oke Jumlah Jumlah Binatang Dan ini Meningkat Bertambah Itu Bonsik Hada Lalu Di sini Hewan Atau Tumbuhan Semakin Berubah Mengikuti Lingkungannya Berevolusi Masa Kita Diam Di tempat Oke Lanjut Yorabun Eh Salah Yorabun Tadi itu PR-nya Bukan itu Nanti saya ulang Nanti saya ulang Ini bukannya Saya tiba-tiba Ini Yorabun Jin Wahadang Bukan Tapi Saya lupa Wero Multaleda Itu artinya Apa Yorabun Ketika Kesepian Memanggil Yorabun Kesepian Memanggil Perumel Daleda Daleda Itu kan Ini Yorabun Yorabun Anak kecil Kalau lagi minta Sama mamah Itu apa Ngerengek Mama Ais krim Saju Ma Ma Ais krim Saju Gitu Nah itu Artinya Daleda Itu artinya Yorabun Cari perhatian Cari perhatian Iya cari perhatian Tapi ternyata Wero Muldaleda Disini artinya Bukannya Merengek Ketika Kesepian Merengek Itu kan Wero Umi Ini Wero Muldaleda Jadi itu artinya Mengatasi Kesepian Yorabun Mana sih Kalimatnya Gak ada apa Disini Ini pasti bukan Terlalu kita bacainya Nanti Yang Ini artinya Anjong Deda Itu stabil Yorabun Secara emosi Itu artinya Secara emosi Stabil Secara emosi Berikutnya Ini sulit Merawatnya Sulit Merawatnya Yorabun Punya tanaman Itu harus Diperhatikan Biasanya Yang susah Itu apa ya Gitu ya Enggak ya Kaktus Enggak susah ya Gualinya Gak dikasih air Juga dia hidup ya Klik kaktus saja ya Muldugi Gak Bonggorokta Gakannya Ngasih air Atau Mengairinya Apa ya Nyiram ya Menyiramnya itu Ribet gitu ya Mungkin Kalau kayak Kaktus itu Kita ngasih airnya Setitik Setetes Dua tetes Gitu ya Jibi Jijobun Hejida Rumahnya menjadi Berantakan Gitu ya Yorabun Werowute Werowmeldaleda Jadi Werowmeldaleda Itu sama dengan Werowoyoyoyorob Eh Hanya-hanya Werowtai Itu Ketika Kesepian Werowute Werowmeldalenencon Bang Bobi Semnikah Adakah Cara Yang Baik Untuk Mengatasi Kesepian Ketika Kita Kesepian Yorabun Yorabun Gimana Indonesia Rumah Satu Aja Kereo Yo Heng Kayo Tadi Ada Yang Barangan Sama Lily Ngomong Apa Melihara Kucing Atau Anjing Oh iya Benar Juga Kadang-kadang Itu Menjadi Cara Yang Cipes Paling Murah Yang Bisa Kita Lakukan Oke Kalau Mendengar Lagu Yang Bagaimana Stabil Secara Emosi Baladi Baladi Kereo Cabunhan Nori Itu Artinya Lagu Yang Tenang Kayak Klasik Itu Juga Cabunhan Nori Cabunhan Emak Itu Artinya Lagu Yang Tenang Yang Tidak Bersik Sikron Emak Cabunhan Emak Derenyan Jadi Ini Karena Pertanyaannya Oton Emak Berarti Lagu Yang Bagaimana Lagu Yang Keras Lagu Yang Berisik Lagu Yang Tenang Gitu Jawabannya Kalau Pertanyaannya Busen Emak Berarti Can Can Jawabannya Tadi Balad Oke Balad Deren Deren Cong Cogeru An Cong Demida Nore Nore Berarti Sikron Nore Kali Aja Ada Yang Secara Emosi Tenang Ketika Mendengarkan Lagu Ini Ada Ya Kita Tau Karena Dia Sangat Extrovert Ketika Dengerin Lagu Yang Sabun Itu Gak Bisa Gak Tau Ini Ngarang Saya Jangan Dipercaya Adakah Gaya Rambut Yang Anda Sesali Karena Akhirnya Susah Untuk Diaturnya Dirawatnya Ya Rabun Tau Yang Punya Rambut Dimbal Nah Itu Nyesel 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 Nggak Ya Rabun Sebentar Saya Cari Rambut Dimbal Itu Memang Keren Tapi Kutuk Pada Nempel Semua Disitu Ya Rabun Menyesal Ya Pasti Menyesal Rambut Gimbal Itu Regi Mori Bener Juga Regi Mori Regi Mori Ya Rabun Gak Tau Ya Karena Kebanyakan Nonton Kepap Regi Mori Gak Tau Regi Mori Rambut Gimbal Gitu Ya Saya Tidak Terlalu Suka Melihara Bunga Atau Pohon Karena Ribet Ya Ngasih Airnya Gitu Kalau Begitu Apa Namanya Pelihara Kaktus Aja Gitu Ya Soalnya Sebulan Sekali Hanbon Jadi Jadi Sebulan Sekali Dikasih Pun Dia Salcara Tumbuh Dengan Baik Sudah Lagi Gak Ya Rabun Oke Kiong Jeng Sim Apa Ya Rabun Rasa Kompetisi Apa Ya Rabun Bersaingan Rasa Bersaing Apa Rasa Bersaing Apa Itu Namanya Sim Tapi Kompetitif 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 Enggak Kalau kompetitif Ini Apa Si Namanya Bersifat Kompetitif Jongjen Sim Itu Jadi Dia Memiliki Ambisi Semangat Bersaing Rasa Persaingan Gitu Ya Rabun Simpati Belas Kasihan Simpati Tapi Katanya Kalau kita Namjana Yojana Jual Harte Jadi Kalau Awalnya Kita Mencintai Seseorang Tapi Didasari Belas Kasihan Itu Katanya Akan Lama Ya Rabun Kita Sama Dia Gitu Karena Kita Lebih Merasa Sayangnya Itu Karena Kasihan Dari Situ Tembu Cinta Inesim Kesabaran Oke Ya Rabun Inesimi Inensarami Menikah Egu Ksenim Nasionalisme Ya Nasionalisme Nasionalisme Anda Punya Jiwa Nasionalisme Ya Rabun Terus Dibalikin Gini Negara Kita Jangan Aduh Ini Direkam Ya Rabun Harus Hati Hati Terakhir Apa Hogi Sim Hogi Sim Apa Rasa Penasaran Betul Rasa Penasaran Rasa Keingin Tahuan Sip Lanjutkan Lagi Bawahnya Ya Rabun Ada Lagi Nggak Oh Nggak Ada Ya Rabun Nah Maksud Sam Yang PR Bikin Kata Pertanyaan Itu Dikit Lagi Kita Dua Kali Dialog Tadi Baca Aja Habis Itu Kita Sedahi Halaman Berapa Dialog Teman Teman Loko Nggak Ada 130 130 Sam Oh 130 Ini Kalau Disini Sekarang Cuman Satu Dialog Ya Rabun Ya Kalau Ya kan Cuman Satu Kan Kalau Sampai 3B Masih Kali Ini Siap Siap Baca Siapa Yang Baca Ya Silvira Silvira Nggak Bisa Silvira Halo Sam Berarti Alisa Sama Silvira Dari Kelas R1 Oke Sam Oke Jadi R1 Nanti R2 Baru Itu Jadi Cepat Kita Bacanya Ya Rabun Oke Dengerin Ini Track Berapa Ya 055 Stipen 잠깐 할 말이 있는데 왜 무슨 얘기인데 그게 말이야 우리 집에서 강아지를 키우면 어떨까 고향에 돌아가는 친구가 있는데 키우던 강아지 때문에 고민을 하더라고 뭐 우리 집에서 강아지를 키우겠다고 안될까 집에 돌아왔을 때 강아지가 반갑게 맞아주면 기분 좋을 것 같은데 그건 좀 그런데 강아지 배설물이나 털 때문에 집이 지저분해질 거고 강아지가 짖기라도 하면 다른 집에도 방해가 될 거야 그건 걱정마 내가 알아서 깨끗이 청소도 하고 짖지 않게 훈련도 시킬게 강아지가 없을 때만 못하겠지만 내 생활에 방해가 안되도록 노력할게 내가 잘 몰라서 그러는데 알게 모르게 돈도 많이 들어갈 거야 그렇게 그렇게 무조건 부정적으로만 생각할 게 아니라 좋은 점도 생각해보자 오 네 Selamat menikmati. 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 sendiri. Jadi, nanti saya yang akan membersihkan sampai bersih, terus aku akan melatihnya agar tidak menggonggong. Ya, walaupun tidak bisa, maksudnya gini loh, ini maksudnya, ya walaupun tidak mungkin sebersih ketika tidak ada pupi ya, gitu kan. Ketika tidak ada pupi kan tidak ada gonggongan, terus tidak ada rumah berantakan, nggak mungkin ya. Kita ada anak aja juga, nggak mungkin berbeda ketika kita hidup single sama punya anak. Pasti ada yang berisiknya, pasti ada yang berantakannya. Ya, tapi setidaknya saya akan berusaha agar tidak mengganggu kehidupan kamu, gitu loh. Ya, dia menggonggong, tapi jangan sampai itu mengganggu kamu. Ya, rumah jadi berantakan, tapi jangan sampai bikin kamu stres, gitu. Ya, aku nggak tahu ya. Kamu mungkin nggak tahu nih. Kamu tuh mungkin belum tahu loh. Alge morge tanpa kita sadari, gitu ya. Alge morge tanpa disadari akan memakan banyak uang loh, gitu. Ya, jangan berpikir secara negatifnya saja, gitu. Pasti. Kamu jangan berpikir pasti negatifnya saja, gitu. Yuk kita pikirin hal positifnya, gitu. Kita langsung ke belakang ya, Ramon. Ke belakang itu halaman berapa, ya? Tadi, 227, ya? 228. 228. Ini berapa, nih? Aduh, ke bawah. Ini berapa? Ya, dikit lagi, dikit lagi. 228. Oke. Ini, ya? Kita saya milih dulu, ya, ya, Ramon. Ya, mana, ya? Dongha guonca. Malsota. Krikroja. Ini apa, ya, Ramon, ya? Kayaknya lebih menarik yang ini, ya, Ramon. Yang lebih realisis ini adalah apa namanya tentang anjing yang yang dilatih untuk menolong disable, ya. Oke. Kita dengerin karena dari kelas karyawan sangat sedikit saya akan menyuruh kelas R1 lagi, ya. Bila ada Bila. Nabila. Ya, Sam. Nabila baca, ya, nanti jadi sahweja. Lalu, Ovi. Ya, Sam. Ovi, Toronja 1. Lalu, Dava, Toronja 2. Oke. Dava. Ya, Sam. Oke, siap. Dengerin, ya. Dengarin dulu, Dengarin dulu, Dengarin dulu. Takutnya, intonasi-nya, Gaben-nya. Maafem. Anja, kita. 다음은 맹인 안내견에 대한 토론의 일부분입니다. 잘 듣고 질문에 답하세요. 오늘 토론의 주제는 시각장애인에게 안내견은 꼭 필요한가?입니다. 서로 다른 의견을 가진 두 분이 토론을 하게 되었는데요. 먼저 양쪽의 주장을 들어보도록 하겠습니다. 저는 맹인 안내견이 꼭 필요하다고 생각하는 입장입니다. 외로운 시각장애인들에게 24시간 옆에 있으면서 눈과 발이 되고 평생의 친구로 지낼 수 있는 안내견 제도는 시각장애인과 맹인 안내견 서로에게 아주 아름다운 제도라고 생각합니다. 맹인 안내견 제도는 그렇게 쉽게 생각할 문제가 아닙니다. 맹인 안내견이 그 역할을 하기 위해서 얼마나 힘든 훈련을 받는지 아십니까? 훈련을 받고 나면 마음대로 짖거나 뛸 수도 없고 먹을 것이 앞에 있어도 먹을 수 없습니다. 평생 개의 본능을 없애고 살도록 하는 것이니 애완견만도 못한 생활을 하는 셈이지요. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 힘들게 생활하고 있는 시각장애인의 입장에서 먼저 생각해 보십시오. 이런 안내견이 있어야 시각장애인들이 자유롭게 산책도 하며 보통 사람들과 거의 같은 생활을 할 수 있습니다. 지금도 모든 시각장애인이 맹인 안내견과 함께 생활하는 것은 아닙니다. 많은 사회봉사단체와 정부기관을 통해서 외출 도우미와 같은 여러 가지 도움도 받을 수 있습니다. 따라서 개에게 많은 고통을 주는 맹인 안내견 제도는 다시 한번 생각해 봐야 한다고 봅니다. 오늘 토론의 주제는 시각장애인에게 안내견은 꼭 필요한 것입니다. 서로 다른 해결을 가진 두 분이 토론을 하게 되었는데요. 먼저 양쪽의 주장을 들어보도록 하겠습니다. 저는 늘 아이를 필요한다고 생각하는 입장입니다. 외로운 시각장애인들에게 24시간 연애에 있으면서 몸과 말이 되고 선생님이 친구로 지낼 수 있는 생활 제도는 시간 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 장애인들과 맹인 안내견 서로에게 아주 아름다운 제도라고 생각합니다. 맹인 안내견 제도는 그렇게 쉽게 생각할 문제가 아닙니다. 맹인 안내견이 역학을 하기 위해서 얼마나 힘든 훈련을 받는지 아십니까? 훈련을 받고 나면 마음대로 짓거나 될 수도 없고 먹을 것이 앞에 있어도 먹을 수 있습니다. 표생개인 본능을 업되고 살도록 하는 것이니 애완견만도 못할 생활을 한두는 재미이지요. 재미지요. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 한국에 생활하고 있는 시각장애인들 시점에서 먼저 생각해 보십시오. 오늘 통과는 뉴스를 통과는 오늘 통과는 우리에게 전신 수업을 할 수 있습니다. Oke, terakhir ya Diskusi kita hari ini Adalah Perlukah Diperlukan sekalikah Anegion apa ya Anjing penunjuk Anjing pengarah Anjing apa? Anjing penunjuk Anjing pemandu Anjing pemandu Bagi penyandang Disabilitas Sigak-sigak jangin ini Sama dengan meng-in Tunanetra Jadi perlukah Anjing pemandu Untuk Tunanetra Kita akan Apa namanya Dua orang disini Berdiskusi Dua orang yang saling Berbeda pendapatnya Tentang ini Akan berdiskusi Akan berdebat Gitu ya Monco Mari kita dengarkan Terlebih dahulu Pendapat Keduanya Oke Kalau saya Berpendapat Senggak-sigak jangin Itu anggap saja Berpendapat Saya berpendapat Bahwa Anjing pemandu Untuk tunanetra Itu sangat Diperlukan Wero Senggak-sigak jangin Entereke Isipsasikan Yope Isimienso Nunggu Bariteku Pyong Saya Cingguru Cinelsu Inan Agin Negion Cedunan Senggak jang Nege Mengen Anegen Soreke Aju Aram Daun Alho Panjang Amat Bentar Jadi disini Tadi Jadi Bagi Bagi Tunanetra Yang kesepian Apa Namanya Jadi Disini Ceduh itu Artinya sistem Jadi Aduh Aduh Salah pencet lagi Jadi Sistem Mana sih Sistem Sistem Anjing Pemandu Yang bisa Menjadi Mata Dan kaki Di samping Di samping Selama 24 jam Kemudian Melewatkan Hari Sebagai teman Seumur hidupnya Pyong Seng Cinggu Ini Merupakan Ragu Sehingga Saya Berpikir Ini Merupakan Cedo Merupakan Sistem Yang Sangat Indah Buat Keduanya Baik Itu Bagai Baik Itu Bagi Si Si Gak Jengin Atau Si Tunanetra Maupun Sebagai Anjing Pemandu Tunanetra Jadi Keduanya Saling Mengisi Tidak Kesepian Kita Lihat Dari Panelist Yang Kedua Panelist Yang Kedua Itu Mengatakan Bahwa Bahwa Disini Sistem Anjing Pemandu Tunanetra Ini Jadi Bukanlah Masalah Yang Dianggap Mudah Seperti Itu Jadi Bukan Hal Yang Dianggap Mudah Jadi Anjing Pemandu Tunanetra Ke Yoharul Hagiwese Untuk Menjalankan Perannya Tadi Menemani 24 Jam Terbayang Taukah Anda Berapa Latihan Latihan Sulit Yang Dilalui Oleh Si Anjing Itu Terus Jadi Ketika Selesai Dilatih Dia Tidak Bisa Seenaknya Tidak Bisa Seenaknya Menggonggong Atau Berlari Bahkan Tidak Bisa Makan Walaupun Ada Mungkel Gosi Di Insting Anjing Itu Seumur Hidup Dan Saldorok Hanen Gosi Ini Ewan Dau Yang Mothan Sengwal Itu Sama Saja Hanen Semi Sama Saja Membuat Tidak Bisa Mothan Sengwal Tidak Bisa Menjalani Kehidupan Selayaknya Anjing Peliharaan Selayaknya Seorang Selayaknya Anjing Kasihan Dibantah Lagi Sama Yang Setuju Dengan Sistem Ini Tapi Saya Tidak Berpikir Seperti Itu Saya Tidak Berpikir Bahwa Saya Menyakiti Anjing Dengan Setujunya Saya Dengan Sistem Ini Tapi Coba Anda Pikirkan Terlebih Dahulu Posisinya Si Tunanetra Ini Yang Sedang Menjalani Kehidupan Dengan Sulit Ketika Setidaknya Harus Ada Anjing Penunjuk Yang Seperti Ini Pemandu Seperti Ini Sehingga Si Tunanetra Ini Bisa Menjalani Kehidupan Bisa Menjalani Kehidupan Yang Seperti Orang-orang Biasanya Bahkan Juga Bisa Jadi Bisa Jalan-jalan Dan Bisa Menjalani Kehidupan Seperti Orang Normal Terus Dicoron Dua Bilang Lagi Cinggim Tum Badan Sikak Cina Menggin Ane Kwan Gaham Kese Wala Nen Gosen An Mida Apa Ngerabun Artinya Sekarang Juga Penyandang Tunanetra Tidak Tidak Hidup Bersamaan Dengan Anjing Pemandu Tunanetra Jarang Sekali Kita Lihat Tidak 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 Organisasi Apa Namanya Apa Ya Rabun Organisasi Bongsa Wadong Itu Sukarelawan Gitu Ya Atau Dari Intansi Pemerintah Gitu Ya Melalui Jadi Melalui Organisasi NGO Kita Melalui NGO Atau Melalui Organisasi Pemerintah Intansi Pemerintah Mereka Bisa Mendapatkan Bantuan Untuk Wecul Keluarkan Ada Sekarang Ya Rabun Pernah Lihatlah Di Korea Ada Mobil Yang Ketika Dia Mau Keluar Di Telepon Saya Mau Keluar Ini Dating Mobil Khusus Untuk Tuna Netra Gitu Kan Ya Rabun Ya Jadi Si Cewek Ini Berpikir Gak Harus Kayak Gitu Kita Tidak Harus Menyediakan Si Anjing Pemandu Tuna Netra Untuk Menemani Mereka Karena Mereka Juga Masih Bisa Menjadi Kehidupan Dengan Bantuan Dari Kita Manusia Para So Kek Manen Koto Sistem Sistem Anjing Pemandu Tuna Netra Yang Memberikan Penderitaan Bagi Anjing Anjing Jadi Tasihan Pun Senggak Kebayahan Jadi Saya Berpikir Kita Harus Memikirkan Ulang Kita Mempertimbangkan Ulang Sistem Anjing Pemandu Tuna Netra Ini Yang Justru Memberikan Penderitaan Gitu Kita Membantu Tuna Netra Tapi Kita Membuat Memberikan Penderitaan Kepada Anjing Yang Dijadikan Pemandu Tuna Netra Ini Gitu Ya Rambun Jadi PR-nya Sekali lagi Ya Rambun Diingat Ya Sebentar PR-nya Jadi ada Dua Jadi ada Tiga Sebentar Whiteboard Mana Saya Mau Whiteboard Jadi PR-nya Itu Nggak Nongol Lama Banget Jadi kan Tadi kita Udah belajar Kosa kata Dari Berapa 14 Sama 15 Jadi Saya tambah Pertanyaannya Itu Satu Bikin Buat Pertanyaan Satu Saja Buat Pertanyaan Satu Mana Ya Rambun Buat Pertanyaan Ini Jadi Nomor satu Buat Pertanyaan Dari Satu Dari Satu Posa kata Yang Ada Di Bab 14 Dan 15 Silahkan Dipirih Ya Teman-teman Dan 15 Nah Ini Teman-teman Silahkan Pokoknya Semua harus Bikin Pertanyaan Semua harus Bikin Pertanyaan Dan Semua harus Gimana Ya Rambun Jawaban Saya serahkan Ke Yoropunde Silahkan Cari Pasangan Cari Pasangan Pokoknya Pasangannya Itu Adalah Yang Bertanya Lalu Yang Menjawab Gitu ya Teman-teman Ini Boleh Dari Satu Semuanya Jadi Pertama Cari Pasangan Terserah Pasangannya Siapa Lalu PR-nya Adalah Buat Pertanyaan Dari Ini Oke Berarti Harus Dari Jawaban Lalu Buat Pertanyaan Dari Berapa Tadi Empat Dialog Dari Satu Dialog Yang Sudah Dari Pernyata Dari Satu Dialog Dari Empat Dialog Yang Sudah Dibahas Ngerti Nggak Tadi kan Kita udah Bahas Empat Dialog Ya kan Empat Tata Tiga Tiga Empat Empat Kan Satu Yang Bukannya Tiga Kan Yang Satunya Sudah Sam Pakai Kan Buat Ngebahas Bagaimana Cara Membuat Pertanyaan Itu Tidak Boleh Diambil Dari Situ Jadi 14 Yang Pertama Itu Jangan Jadi Dari Tiga Saja Tadi Silahkan Diambil Lalu Yang Terakhir Buat Rangkuman Dari Empat Dialog Eh Buat Rangkuman Buat Satu Rangkuman Dari Empat Dialog Yang Sudah Dibahas Jadi PR ada Berapa Tiga Nah Yorobun Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Ditulis Bukan Di Rekam Yang Ini Voice Note Ini Voice Note Ini Dikirim Ke WA Pribadi Sam Yang Nomor Satu Dan Nomor Dua Itu Silahkan Di WA Group Di WA Group Jadi Misalnya Nanti Lilin Lilin Mau Tanyanya Misalnya Udah Dapat Pasangan Sama Misalnya Can Can Chandrasi Ege Cilmun Hamnida Nah Itu Jadi Harus Disitu Berarti Nanti Chandra Harus Menjawab Di Reply Di Reply Di Bawahnya Sehingga Saya tahu Siapa Yang bertanya Siapa Yang menjawab Jadi Silahkan Tentukan Dulu Siapa Pasangannya Lalu Buat Pertanyaan Yang bertanya Harus Chandrasi Ege Cilmun Hamnida Nah Yang menjawab Langsung Saja Gak Usah Bilang Saya Akan Menjawab Jidak Usah Langsung Jawabannya Apa Oke Jadi Semua Satu Orang Bertanya Satu Orang Menjawab Nanti Ketika Berarti Kayak Gini Bentar Jadi Nanti Chandrasi Ege Cilmun Ini Siapa Nyoret Nyoret Ini Ya Nyoret Nyoret Haji Ma Si maaf Si Gue pencet Nunggu Ya Di Pas Saya Pencet Saya Maaf Di 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 Sebentar Lalu Chandrasi Ege Cilmun Hamnida Berarti Kayak Gini Il Bon Lalu E Bon Pertanyaan Pertamanya W W W W Misalnya Yang kedua O D Nanti Chandrasi Langsung Jawab Satu Duanya Gitu Yang nomor Tiga Saja Dijab Pista Karena Itu Adalah Rekaman Rangkumannya Gak usah Banyak-banyak Maksimal Tiga Kalimat Eh Maksimal Minimal Tiga Kalimat Maksimal Sampai Tujuh Kalimat Jangan Banyak-banyak Karena Tidak Sampai Sepanjang Itu Rangkuman Bahkan Lima Saja Cukup Oke Sudah Mengerti Sampai Sini Boleh Di screenshot Lagi Takut Nanti Ada yang Bertanya Oke Tidak Tidak Saya Salah Disini Kontrol Ini Oke Saya Krim Di Group Sampai ketemu minggu depan di online kita besok Offline ya minggu depannya Sampai bertemu minggu depan ya Rabun Sampai ketemu minggu depan ya rzeczy ke bemah Jangan lupaTo meet up Sampai ketemu minggu depan ya Sampai ketemu minggu depannya Sampai ketemu minggu depan Terima kasih.